Dan langkah selanjutnya, yubhabihassayiat, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Teman-teman sekalian, ni'mat sholat di masjid, itu berbeda dengan ni'mat sholat di tempat biasa. Bahkan Allah langsung memberikan keistimewaan pada orang-orang yang bisa menulikan sholatnya di masjid, yang kemudian pahalanya diberikan rinciannya oleh Nabi SAW. Perhatikan bagaimana Allah menjifati para pemakmur masjid di Quran surah ke-9 at-tawbah, ayat ke-18 itu. Dimulai dengan adatul hasar, adatul hasar, furuk pembatas, yang memberikan batasan tidak sama dengan yang lain. Allah menyampaikan, yang bisa memakmurkan masjid Allah itu, kalangan terbatas. Tidak semua orang mengaku muslim bisa memakmurkan masjid. Siapa mereka? Man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi pertamanya, yaitu orang-orang yang sudah yakin dengan Allah, dan janji Allah di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang bisa menunaikan ibadah di masjid, memakmurkan masjid, itu pertama kali disebut oleh Allah, ini orang-orang spesial, yang sudah yakin dengan Allah, dan dia yakin, ada janji Allah yang akan diberikan di akhirat, walaupun belum wujud di muka bumi. Nah, rumusnya dalam fiqih, kalau Allah sudah menaikkan status antum dengan status yang baik, anda jangan turunkan. Jadi kalau Allah sudah ringankan langkah anda ke masjid untuk maghrib, Allah sudah menaikkan iman anda, anda jangan menurunkan di waktu isya. Kadang-kadang, unik Allah menaikkan imannya, anda sendiri yang menurunkan. Allah sudah menaikkan, anda malah turunkan. Jadi kalau salat anda sudah ditunaikan di masjid, utama pahalanya, maka isyaknya tunaikan lagi di masjid. Subuhnya jaga lagi di masjid. Sepanjang masih bisa ke masjid, maksimalkan itu. Karena itulah kemudian, Nabi SAW memberikan rincian pahala khusus, yang diinformasikan oleh Allah SWT pada lisan Nabi. Terdapat dalam Sayyid Al-Bukhari, nomor hadis 279, redaksi yang sama di Sahih Muslim, nomor hadis 131. Imam An-Nawawi kemudian mengambil redaksi hadis ini, dimasukkan dalam kitab beliau, ada 1896 hadis di sana. Cek bab pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah di kitabnya. Hadis dari Abu Hurairah, Raja Allah Ta'ala Anhu. Kala, beliau menyampaikan, Kala Rasulullah SAW, Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda. Perhatikan kalimat beliau. Salatul rajuli fil jama'ah. Salat seseorang yang ditunaikan dengan berjama'ah di masjid. Tazidu ala salatihi, fi suqihi wa bayti. Itu lebih istimewa pahalanya. Dibandingkan dengan salat yang pernah ia tunaikan berjama'ah, baik itu di pusat niaganya. Jangan hanya diartikan dengan pasar seperti itu. Bisa kantor, bisa tempat anda beraktifitas. Wa bayti atau bahkan yang ia kerjakan di rumahnya. Perhatikan redaksi hadis ini. Anda yang baru mau ke masjid saja, belum sholat, baru mau berangkat ke masjid, itu sudah mengungguli pahalanya orang yang telah sholat berjama'ah di masjid, di rumah dan di kantornya. Jadi bila ada seseorang menunaikan sholat berjama'ah di rumah, di kantor, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Belum sholat jadi masjid. Berapa pahalanya? Biddu'in wa ishrina derajat. Kata Nabi, lebih daripada 23 derajat. Yang jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. Itu pun belum selesai. Kata Nabi, kalau ada orang melakukan amalan selanjutnya lagi, akan diberikan bonus yang baru. Yang demikian itu jika ada di antara anda, bisa berhudu terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Kemudian menyempurnakan wudunya. Kemudian dia berangkat ke masjid. Dan dia tunaikan ikhlas kerana Allah untuk menunaikan sholat. Maka perhatikan pahala tambahannya. Jadi kalau anda bisa wudu dari rumah, tempat tinggal, kemudian berangkat ke masjid, dapat tambahan baru. Kata Nabi, wakuppa. Maka dituliskan di setiap langkah pertamanya, yurfa'u biha derajat. Dicatatkan tambahan pahala, diangkat derajat. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan langkah selanjutnya, yubha biha sayiat. Dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Jadi begitu anda merangkat ke masjid, anda melangkat, langkah pertama mengangkat derajat di sisi Allah, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Itu belum nyampe ke masjid. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَةِ Maka ketika dia masuk ke dalam masjid, قَالَتْ عَلَيْهِ فِي الصَّلَةِ Dicatatkan pahala sholat yang akan ia tunaihkan. Pahalanya dituliskan. وَالْمَلَاِكَةُ يُقُولُونَ Kemudian para malaikat mendoakan orang ini. Perhatikan kalimatnya. اللَّهُمَّ رَحَمْهُ يَا اللَّهُمَّ رَحْمَتِي Makanya anda masuk masjid, langkahkan kaki kanan, mengatakan, يَا اللَّهُمَّ فْتَحْ لِأَوَّا وَرَحْمَتِي يَا اللَّهُمَّ بُكَانْ Pintu-pintu rahmatmu. Begitu anda mengatakan, يَا اللَّهُمَّ بُكَانْ Pintu rahmatmu, malaikat berkata, يَا اللَّهُمَّ رَحَمْهُ يَا اللَّهُمَّ رَحْمَتِي يَا اللَّهُمَّ Tidak merusak amalan kebaikannya di masjid, atau tidak membatalkan sengaja wudhunya. Maka teman-teman, di antara sekian hamba Allah yang tengah berada di Bali sekarang, anda yang terpilih oleh Allah sekarang. Hadir di masjid ini, diberikan bentangan pahala, begitu luar biasa. Kalau Allah sudah berikan kesempatannya, maka coba naikkan, jangan tinggalkan. Karena tidak mudah mendapatkan pahala yang serupa. Dan beruntung orang-orang yang tidak hanya sekedar mendatangkan diri untuk hadir di masjid, tapi dia juga menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk membantu saudara-saudaranya. Ada yang menyiapkan masjidnya, ada yang membantu kemudahan parkirnya, ada yang membantu kemudahan ibadahnya. Orang-orang ini please diberikan tambahan yang lebih oleh Allah SWT. Hadis niwayat Muslim, nomor hadis 1893. Perhatikan kalimatnya. مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ أَجْرُهُ مِثْدَ أَجْرِ فَعِدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْكُسَوْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْهِ siapapun yang pernah menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi pada kebaikan, kemudian itu dikerjakan oleh orang lain, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya, tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Kalau anda infokan misalnya, sekarang orang sering banyak bikin status. Kalau anda bisa menulis yang baik-baik melahirkan pahala, kenapa anda tulis yang tidak bermanfaat? Anda tulis misalnya, Alhamdulillah, waktu sholat di Bali, subuh jam sekian, buhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, kadar Allah sepuluh orang teman anda melihat status anda dan sedang berada di Bali. Kemudian dia menunaikan sholat. Anda mendapatkan pahala dari sepuluh orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Dan berbahagialah orang-orang yang bisa memakmorkan masjid. Ada yang bangun masjidnya, memberikan fasilitasnya, maka setiap orang yang ibadah di masjid itu, dia mendapatkan pahala yang tidak dikurangi sedikit pun, sesuai dengan orang beribadah dalam ini. Sepanjang ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini, pertemuan yang hadir dengan penuh keberkahan, limpahan pahala, dan mudah-mudahan kalaupun diwafatkan kita di malam ini, diwafatkan dalam keadaan terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton!